berapa dorasi ideal untuk sebuah video konten youtube karena untuk nantinya juga bisa berimbas pada pendapatan setelah dimonetisasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semuanya teman-teman pada kesempatan kali ini kita akan sharing atau belajar bareng dengan tema berapa dorasi ideal untuk sebuah video konten youtube untuk membuat konten video youtube kita bisa memperhatikan minat penonton untuk pencapaian jam tayang karena untuk nantinya juga bisa berimbas pada pendapatan setelah dimonetisasi bagi yang masih mengejar jam tayang dengan kita membuat video berdurasi pendek misalkan 3 menitan sepertinya akan lebih lama untuk mencapai 4000 jam tayang dan apabila sudah dimonetisasi untuk iklan juga terbatas untuk video berdurasi panjang misal seperti 8 sampai dengan 15 menitan itu akan berpeluang lebih cepat untuk mencapai 4000 jam tayang dan nantinya juga akan meningkatkan pendapatan karena bisa menempatkan jeda iklan asalkan pada video tersebut tidak ada celah untuk penonton bosan untuk itu kita bisa mempelajarinya dengan melihat durasi tonton rata-rata dari beberapa video kita itu di bagian analitik misalkan seperti pada video saya ini yang berdurasi 10 menitan di tonton rata-rata itu sampai 3 menitan dan ada juga video lain yang ditonton rata-rata 4 menitan apabila video teman-teman durasi tontonnya ada yang di atas itu pertahankan dan terus tingkatkan namun ada juga video saya yang berdurasi 10 menitan itu memiliki durasi tonton rata-rata yang rendah bahkan di bawah standar youtube yaitu 2 menitan apalagi kalau di antara kita ada video yang berdurasi 15 menitan dengan durasi tonton hanya 2 menitan nah itulah yang jadi perhatian dan evaluasi bagi kita selain melihat data analitik video kita kita juga bisa belajar dari youtuber yang kita kagumi atau youtuber yang lain yang topik channelnya itu sama dengan kita kita pelajari bagaimana konsep dan durasi yang dibuat sehingga videonya bisa populer karena ya kalau kita ingin berkembang ya kita terus harus belajar dan terus evaluasi dari beberapa hal tersebut bahwasannya ada video yang berdurasi sekitar 10 menitan memiliki durasi tonton rata-rata 3 sampai 4 menitan dan ada juga video yang berdurasi 10 menitan namun memiliki durasi tonton yang rendah yaitu 2 menitan untuk itu sebagai konten kreator dalam membuat karya video itu biarlah durasi video itu menyesuaikan dengan isi konten atau sesuai dengan apa yang kita sampaikan pada video tersebut namun usahakan video tersebut itu secara singkat mudah dipahami dan tidak bertele-tele apabila isi konten hanya membutuhkan waktu 3 menit ya buatlah 3 menit jangan malah diperpanjang dengan bertele-tele sesuaikan saja dengan isi kontennya karena di lain sisi penonton itu juga bisa memperkirakan durasi video yang diperlukan untuk menjelaskan isi video dengan kita bisa menjanjikan konten video yang bisa memenuhi harapan penonton maka efeknya video kita itu memiliki durasi tonton yang bagus dengan begitu video kita itu berpeluang disarankan oleh youtube ke beberapa pengguna lainnya sehingga bisa menambah jam tayang apabila penonton menyukai video kita dan mendapatkan manfaatnya maka penonton juga akan suka rela untuk subscribe oke selanjutnya selamat berkarya buatlah karya-karya yang original dan terus untuk melihat data analitik terima kasih mohon maaf sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh